Jumat malam, para korban banjir di Kelurahan Darah Kota Bimanusa Tenggara Barat memilih bertahan di atas genteng rumah. Selain trauma akan datangnya banjir susulan, mereka juga belum menerima bantuan tenda, makanan, juga obat-obatan. Kita sudah tiga hari di atas rumah, di atap rumah ini. Kenapa? Karena banjir sudah dua hari. Untuk bantuan sendiri? Tenda atau makanan? Tenda ataupun makanan belum ada bantuan dari pemerintahan ataupun instansi yang terkait. Kondisi ini diperparah dengan aliran listrik yang sudah putus selama tiga hari. Sebelumnya pada Jumat siang, banjir kembali menerjang Kota Bima. Banjir datang tiba-tiba menggenangi permukiman warga Kelurahan Darah Kota Bima. Tidak ada korban karena sebagian besar warga telah mengungsi. Banjir susulan ini disebabkan curah hujan tinggi di Kota Bima. Akibatnya sungai Padolo pun meluap. Tim Liputan melaporkan untuk NET.